Bab 631, Pernah Kuhajar Di atas perahu awan, cahaya dari lampu minyak berkedip-kedip. Di bawah cahaya redup, wajah keriput wanita tua itu tampak makin menakutkan, tidak seperti orang hidup. Di balik perahu awan, lautan awan hitam beriak lembut seperti gelombang air. Ada rasa keanehan di mana-mana. Pada saat ini, wanita tua itu menarik kembali pikirannya. Dia menatap Sander dan berkata sambil tersenyum, masuk. Sander mengangguk sedikit dan tidak bertanya lagi. Sebab, wanita tua di depannya tidak tahu bagaimana cara berbicara. Pasar tahu. Sander berdiri dan berjalan menuju lautan awan hitam. Pada saat ini, wanita tua itu tiba-tiba membuka telapak tangannya. Sebuah tanda kayu hitam muncul di depan Sander. Ambillah. Sander tentu saja tidak menolak. Dia mengambil papan kayu itu, lalu berjalan menuju lautan awan hitam di kejauhan. Setelah melihat Sander memasuki lautan awan hitam, wanita tua itu berbalik dan melihat ke kejauhan. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengulurkan jarinya. Dia tampak gugup dan gelisah. Tiba-tiba, cahaya kemasan muncul dari ujungnya jarinya. Ekspresi wanita tua itu tiba-tiba berubah drastis. Dia menarik kembali jarinya seperti tersengat listrik. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas mengelilingi seluruh lautan awan hitam. Wanita tua itu tampak serius. Orang itu sudah pergi. Namun, kekuatan segel ini masih ada dan masih sangat kuat. Wanita tua itu terdiam cukup lama, lalu mendayung kembali. Setelah Sander memasuki lautan awan hitam, tiba-tiba tiga orang muncul di tempat kejadian. Ada dua pria dan satu wanita. Ketiga orang ini adalah makhluk dewa keluarga Mo, keluarga Kin, dan keluarga Zhao. Pria paruh baya yang memimpin kelompok itu adalah Mo. Kali ini, ketiganya datang sendiri. Mo menatap kekejauhan dan mengerutkan kening. Kenapa Sander ini bisa memasuki pasar tau? Leluhur makhluk dewa keluarga Zhao berkata, itu normal. Bagaimanapun, orang ini memiliki warisan dewa tertinggi. Mo berkata dengan suara yang dalam, kamu tidak dapat melakukan apapun di dalam. Leluhur makhluk dewa keluarga Zhao menatap lautan awan hitam yang aneh di kejauhan. Setelah merenung sejenak, dia berkata, orang ini punya warisan guru. Jika terungkap, dia akan ditargetkan oleh ahli. Setelah mengatakan itu, mereka bertiga langsung memasuki pasar tau. Saat ketiga orang itu masuk, pasar tau mulai menghilang perlahan. Alasan ketiga orang itu masuk adalah karena tempat munculnya pasar tau itu acak. Jika mereka tidak masuk sekarang, begitu menghilang, bahkan mereka akan kesulitan menemukan pasar tau. Pada saat ini, perubahan mendadak terjadi. Pasar tau yang akan menghilang tidak jauh dari sana tiba-tiba menjadi kokoh kembali. Di langit berbintang yang jauh, seorang gadis kecil sedang berjalan perlahan. Gadis kecil itu sedang menggendong makhluk berkulit putih di pelukannya. Orang-orang hebat akan datang. Dia harus menunggu. Segera, Arya dan Putih memasuki pasar tau. Di sisi lain, mereka berdua menyaksikan semua ini. Itu adalah pria berkemeja putih dan wanita bergaun polos. Pria berkemeja putih memandang Arya dan berkata dengan lembut, Destri, apakah kamu kenal mereka? Wanita dengan bergaun polos itu mengangguk. Pernah kuhajar. Pria berkemeja putih terdiam. Setelah Sander berjalan ke lautan awan hitam, pemandangan di depannya perlahan menjadi lebih jelas. Dia melihat sebuah kota kuno yang terbuat dari batu biru, yang tidak dikenal. Kota itu sunyi sepi, hanya ada hujan gerimis yang turun, memberikan suasana yang dingin dan suram. B. Sander berjalan di jalan yang sepi, membiarkan hujan ringan yang dingin menimpanya. Dia tiba-tiba berkata dalam hatinya, Senior, dengarkan apa yang baru saja dikatakan orang itu. Mereka sepertinya telah membuat semacam kesepakatan dengan Wan. Buyan berujar, seharusnya begitu, tapi aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Sander tersenyum dan berkata, sepertinya Wan masih memiliki banyak rahasia yang tidak kita ketahui. Buku hitam kuno di tubuhnya belum retak. Memikirkan buku kuno berwarna hitam ini, Sander tiba-tiba mendapat ide di benaknya. Orang-orang di tempat ini mungkin tahu cara membaca kata-kata di dalamnya. Memikirkan ini, Sander mendongak, tak disangka, kabut muncul di kota. Di bawah kabut, seluruh kota tiba-tiba tampak tidak nyata dan kabur. Sander mencoba melepaskan kesadaran spiritualnya, tetapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak dapat menggunakan kesadaran spiritualnya sama sekali. Muyan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, tempat ini agak istimewa, jadi berhati-hatilah. Sander mengangguk dan terus berjalan lebih jauh ke kota. Pada saat ini, langkah kaki tiba-tiba terdengar di belakang Sander. Sander berbalik dan melihat seorang pria kasar berjalan tidak jauh dari sana. Pria itu tinggi, dengan janggut di seluruh wajahnya. Dia membawa kotak bambu di punggungnya. Melihat Sander, pria kasar dan sombong itu tertegun sejenak, lalu menyeringai. Apa kamu ingin membeli sesuatu? Tanpa menunggu Sander berbicara, dia meletakkan kotak bambunya, lalu mengeluarkan beberapa barang darinya dan meletakkannya di depan Sander. Sander melihatnya dan sedikit terkejut, sebab yang diambil pria kasar ini semuanya adalah harta ilahi. Salah satu pedang panjang menarik perhatiannya. Pedang ini panjangnya sekitar 90 cm, lebar 5 cm dan benar-benar gelap, tetapi ada garis merah tua di tengah badan pedang. Melihat tatapan Sander, pria paruh baya itu dengan cepat berkata, Sobat, apakah kamu tertarik dengan pedang ini? Sander sedikit mengangguk, Bolehkah aku melihatnya? Pria paruh baya itu bertanya dengan berani, kenapa tidak bisa dilihat? Kemudian, dia mengambil pedangnya dan menyerahkannya kepada Sander. Sander hendak mengambil pedangnya, tetapi pria paruh baya itu mengambilnya kembali. Sander menatap pria paruh baya itu dengan bingung. Pria paruh baya itu berkata dengan serius, Sobat, pedang ini disebut karma buruk dan memiliki kekuatan karma jahat. Jika kultifasimu tidak cukup, pikiranmu akan terpengaruh olehnya atau jiwamu akan ditelan olehnya. Sander berkata sambil tersenyum, Terima kasih atas peringatanmu. Pria paruh baya itu berujar sambil tersenyum, Sudah seharusnya. Kemudian, dia menyerahkan pedangnya kepada Sander. Sander mengambil pedang itu. Saat mengambil pedang itu, dia tiba-tiba merasakan kekuatan jahat yang sangat menakutkan. Kekuatan jahat itu mengikuti tangannya dan langsung masuk ke lautan kesadarannya. Pria paruh baya itu berkata bahwa begitu kekuatan jahat ini memasuki lautan kesadarannya, kekuatan itu akan melahap jiwanya dengan paksa. Sander tampak tenang dan sedikit menggoyangkan pedangnya. Boom! Seiring terdengarnya gemaan pedang, kekuatan jahat langsung terguncang keluar dari tubuhnya. Tidak hanya itu, kekuatan jahat juga tersegel di dalam pedang oleh niat pedang Sander. Penindasan penuh dengan kehendak ilmu pedang. Melihat pemandangan ini, sedikit keterkejutan muncul di mata pria paruh baya itu, lalu dia mengacungkan jempol dan berkata sambil tersenyum, sobat luar biasa. Sander tersenyum, lalu mengembalikan pedang di tangannya kepada pria paruh baya itu. Pedang ini bagus, tapi sayang sekali tidak cocok untukku. Gaya pedang ini cenderung ke arah kejahatan, tidak sejalan dengan ilmu pedangnya. Meskipun tetap bisa digunakan, sebenarnya tidak perlu. Pedang suanyuan lebih baik. Begitu pria paruh baya itu mengambil pedangnya, pedang itu mulai bergetar hebat. Pria paruh baya itu memandang ke arah Sander dan berkata sambil tersenyum, sobat, ia ingin mengikutimu. Bukan hanya orang yang bisa memilih pedang, pedang juga memilih pemilik. Sander menggelengkan kepalanya, dia tidak memiliki kesan yang baik tentang pedang ini. Melihat Sander menolak lagi, pria paruh baya itu tersenyum pahit. Oke. Saat berbicara, dia menyingkirkan pedangnya dan menunjuk ketumpukan harta ilahi di depannya. Apa ada yang kamu suka? Sander melihat harta di depan pria paruh baya itu. Akhirnya, matanya tertuju pada salah satu sisik hitam. Pada sisik hitam, ada tanda misterius. Melihat tatapan Sander, pria paruh baya itu segera berkata, sisik dari kirin perang. Kalau memiliki teknik bimbingan kuno, kamu dapat menggunakan sisik ini untuk menemukan kirin perang yang legendaris dan mendapatkan warisannya. Sander sedikit penasaran. Kirin perang, level berapa? 3. Ekspresi pria paruh baya itu tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Sander tersenyum dan menjelaskan, ini pertama kalinya aku datang ke pasar tau. Pria paruh baya itu mengangguk. Kelihatan. Setelah selesai berbicara, dia tertegun sebelum melanjutkan, aku baru menyadarinya. Sander terdiam. Pria paruh baya itu tersenyum dan menjelaskan, monster perang ini adalah binatang iblis, lah berasal dari dunia gunung laut. Tahukah kamu apa itu dunia gunung laut? Sander menggelengkan kepalanya. Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Baiklah. Saat ini, Maya tiba-tiba muncul di samping Sander. Melihat Maya tiba-tiba muncul, Sander sedikit terkejut. Sebab, Maya selama ini mengasingkan diri dan menerobos menuju ranah leluhur, kenapa tiba-tiba dia keluar. Setelah Maya keluar, matanya tertuju pada sisik monster perang itu. Melihat tatapan Maya, Sander bertanya, kenapa? Maya dengan lembut membelai sisik itu, lalu berbisik, ada kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Pria paruh baya itu menjelaskan, kekuatan monster perang dapat meningkatkan kekuatan tempur monster-monster tersebut, seharusnya akan sangat membantu nona. Sander memandang Maya, lalu Maya mengangguk. Sander memandang pria paruh baya itu dan bertanya, berapa harganya? Pria paruh baya itu tersenyum dan bertanya, dari alam semesta manakah sobat berasal? Sander menjawab, Wan. Mata pria paruh baya itu tiba-tiba berbinar. Berasal dari alam semesta Wan, artinya memiliki sumber leluhur. Benda ini hanya membutuhkan 50 sumber leluhur. 50 sumber leluhur. Bagi yang lain, itu akan menjadi harga yang sangat mahal, tetapi baginya itu bukan apa-apa. Sander mengeluarkan 50 sumber leluhur dan menyerahkannya kepada pria paruh baya itu. Pria paruh baya itu segera menyimpannya, kemudian menyerahkan sisik monster perang kepada Sander. Sander mengambil timbangan itu dan menyerahkannya kepada Maya. Maya mengambil timbangan dan bertanya, apa masih ada lagi? Pria paruh baya itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Benda ini terlalu berharga. Aku sangat beruntung bisa mendapatkannya. Maya mengangguk sedikit dan tidak berkata apa-apa lagi. Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, tapi, kalau kamu memiliki teknik bimbingan kuno, kamu dapat menggunakan objek ini untuk menemukan monster perang, bahkan memasuki dunia gunung laut yang legendaris. Sander bertanya, apa itu teknik bimbingan kuno? Pria paruh baya itu menjelaskan, metode magis khusus yang dapat melacak asal-usulnya. Sander bertanya lagi, apa kamu memiliki teknik ini? Pria paruh baya itu tersenyum pahit, tidak, kalau memilikinya, aku akan menggunakannya saja. Sander sedikit tidak berdaya, sebab, dia bisa merasakan bahwa Maya peduli dengan sisik monster perang itu. Namun, kali ini, pria paruh baya itu berkata lagi, ada orang yang harusnya tahu siapa yang memilikinya. Sander buru-buru bertanya, siapa? Pria paruh baya itu menjawab, ikuti aku. Usai mengatakan itu, dia mengambil kotak bambunya dan berjalan menuju kejauhan bersama Sander dan yang lainnya. Setelah melewati beberapa jalan, mereka bertiga sampai di sebuah kedai minuman. Kedai ini agak lusuh, hanya ada beberapa meja kayu. Di belakang meja depan, ada seorang wanita yang sedang berbaring. Wanita itu tampaknya berusia sekitar 20 tahun, mengenakan gaun sederhana dengan motif bunga-bunga kecil. Penampilannya biasa saja, tidak terlalu mencolok, tetapi juga tidak buruk dilihat. Pria paruh baya itu berjalan ke meja depan, mengetuk meja dengan ringan, lalu berkata dengan lembut, bos. Wanita itu tiba-tiba membuka matanya. Ketika dia melihat pria paruh baya itu, matanya tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata dengan antusias, apa yang kamu butuhkan? Buah umur panjang seribu tahun atau minuman umur panjang abadi 10 ribu tahun? Kalau tidak cukup, aku punya lebih banyak. Barang-barangku baru saja masuk, pasti dapat meningkatkan masa hidupmu selama ribuan tahun. Pria paruh baya itu tersenyum sinis, lalu berkata, bos, aku di sini bukan untuk membeli apapun. Dia menanyakan sesuatu kepadamu. Sialan. Wanita itu tiba-tiba menepuk meja dan memelototi pria paruh baya itu. Kalau bukan mau beli barang, untuk apa kamu memanggilku? Bisa-bisanya mengganggu tidurku, keluar, keluar sekarang. Pria paruh baya itu sedikit malu, lalu menatap Sander. Saat Sander hendak berbicara, wanita itu melambaikan lengan bajunya dan berkata, keluar dari sini, keluar dari sini, dasar orang miskin. Sander tidak berbicara, tetapi diam-diam mengeluarkan 5 sumber leluhur dan meletakkannya di atas meja. BR. Wanita itu berkedip, lalu mengambil sumber leluhur. Dia menatap Sander dan sikapnya tiba-tiba berubah 180 derajat. Dengan ramah dan penuh perhatian, dia bertanya, Kak, kamu mau tanya apa? Sander menjawab, teknik bimbingan kuno. Wanita itu berkedip dan tidak berkata apa-apa. Sander bertanya, tidak tahu. Wanita itu tersenyum dan berkata, Tentu saja aku tahu, tapi kamu mungkin tidak mampu membelinya. Sander bertanya, Apakah mahal? Wanita itu menganggup dan berkata dengan serius, harganya sangat mahal. Sander bertanya lagi, Berapa? Wanita itu mengangkat jarinya dan berkata, 100 sumber leluhur. Sander mengerutkan kening. Pada saat ini, pria paruhbaya itu segera menarik Sander keluar toko dan berkata, Toko ini adalah yang paling jahat di kota ini, aku bahkan menyebutnya toko hitam. Kamu bisa mencari informasi darinya, tapi jangan pernah membeli apapun di sini karena mereka benar-benar curang. Teknik bimbingan kuno memang berharga, tapi jelas tidak sebanding dengan 100 sumber leluhur. Dia melihatmu masih muda dan royal, jadi dia mencoba menipumu. Sander berpikir sejenak, kemudian berkata, di sini, perampokan ilegal, tidak. Umum. Pria paruhbaya itu memandang Sander dengan tidak percaya. Buset. Mereka hanya toko hitam, tetapi Sander ingin merampoknya. Bersambung.